Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai praktikum, akan baiknya kita membaca doa terlebih dahulu Berdoa dipersilakan Berdoa dicukupkan Pada praktikum pertemuan ketiga, kita akan melakukan dua pengujian Yang pertama ada pengukuran pH yang akan dilakukan oleh OPM Dan yang kedua ada analisis kuantitatif yang akan dilakukan oleh saya yaitu Raihan Mahamad Untuk mencari pengukuran pH, alat yang digunakan adalah pH meter Kemudian ada pelat tetes Kemudian ada pipet tetes Kemudian ada gelas kimia Gelas kimia yang digunakan yaitu gelas kimia 100 ml dan 1000 ml Kemudian ada botol semprot Sementara untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu ada kertas lakmus Kertas lakmus yang digunakan yaitu kertas lakmus biru dan merah Kemudian ada indikator universal Juga ada tiga buah sampel yang digunakan yaitu sampel A Yang merupakan UC1000 Kemudian ada sampel B Yang merupakan larutan gula Ada juga sampel C Yang merupakan air mineral dari Total 8 Plus Pada pH meter digunakan larutan buffer Larutan buffer yang digunakan ada tiga masyam yaitu Larutan buffer pH 4 pH 7 Kemudian ada pH 10 Kemudian langkah pertama yang pada percobaan ini yaitu dengan menggunakan kertas lakmus Kertas lakmus yang telah dimasukkan ke dalam pelatetes Diamati perubahannya dengan Mencampurkan dengan sampel Pertama-tama Pipet sampel Lalu celupkan ke dalam pelatetes Kertas lakmus ini digunakan untuk menentukan Apakah suat wujat bersifat asam atau basah Dan ketelitannya pun kurang Dan tidak dapat menunjukkan berapa nilai pH secara tepat Amati perubahan yang terjadi pada kertas lakmus merah dan biru Lakmus merah yang tetap merah ataupun lakmus biru yang berubah menjadi merah Menandakan bahwa larutan tersebut bersifat asam Sedangkan lakmus biru yang tetap berwarna biru Ataupun lakmus merah yang berubah menjadi biru Menandakan bahwa larutan tersebut bersifat basah Dapat dilihat perubahan dari Dapat dilihat perubahan dari Larutan-larutan tersebut Sample A merupakan sampel asam Sample B merupakan Netral karena tidak terjadi perubahan warna Kemudian sampel C dapat dilihat pada lakmus merah Ada perubahan warna sedikit Maka dikategorikan menjadi sedikit basah Baik, kali ini kita akan melakukan percobaan untuk pengukuran pH Untuk percobaan pengukuran pH pada percobaan kedua Kita menggunakan indikator universal Di dalam indikator universal ini terdapat track pH Yang merupakan nilai pH atau pembanding yang akan diukurkan Dengan pH yang akan diukur Cara penggunaannya yaitu Ambil satu indikator universal Kemudian celupkan kepada sampel Setelah itu amati perubahan yang terjadi Perubahan warna Lalu bagikan dengan track pH Dapat diketahui bahwa sampel A menyeruki nilai pH pH 3 Lakukan hal yang sama untuk sampel B dan C Amati perubahannya Kemudian bandingkan Dengan track pH Dapat dilihat Bahwa sampel B memiliki pH 6 Untuk sampel C Berubahannya Juga? Juga? Biaran-biaran 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 Untuk percobaan ketiga pada pengukuran pH kita akan menggunakan pH meter. Pada penggunaan pH meter, kita melakukannya dengan mencelupkan alat koda yang ada pada pH meter. Hal pertama yang dilakukan yaitu menekan power on. Setelah pH meter menyala, kita kalibrasi terlebih dahulu menggunakan larutan buffer 4, 7, dan juga 10. Sebelum kita melakukan kalibrasi, sebelum kita melakukan kalibrasi, kita bilas terlebih dahulu pH meter menggunakan aktuade sebanyak 3 kali. Bilas elektrodanya, kemudian keringkan menggunakan pisu. Setelah kering, kita culupkan ke dalam pH meter, ke dalam buffer. Kita menggunakan buffer 4. Maka dapat dilihat sampai nilainya stabil, yaitu pH 4. Setelah nilainya stabil, kita bilas kembali menggunakan akuades. Kemudian keringkan kembali menggunakan pisu. Setelahnya, kalibrasi kembali dengan buffer 7. Mohon maaf, buffer 10. Kita tunggu sampai nilainya stabil, yaitu menunjukkan nilai pH 10. Setelah stabil, kita ambil, lalu bilas kembali menggunakan akuades sebanyak 3 kali. Terakhir, kita kalibrasi menggunakan pH 7. Kita tunggu sampai makanya stabil. Setelah angkanya tidak berubah, kita mulai kembali menggunakan akuades. Setelah dicap keakuratannya, kita dapat mengukur sampel yang akan kita ukur menggunakan perhamatan. Kita tunggu sampai kehangatannya terstabil. Sampel angkanya menunjukkan nilai pH 3. Baik, sekarang saya akan menjahaskan cara memanaskan larutan di laba terium. Di laba terium, kita memanaskan larutan menggunakan bonsen. Untuk memanaskan menggunakan bonsen, kita menggunakan bonsennya sendiri, lalu kaki 3, lalu kawat asbest. Kalau kaki 3 di sini, kita tempatkan, lalu kawat asbest di atasnya, lalu siapkan bonsen di bawahnya dan gelas bumi yang akan dipanaskan di atasnya. Setelah itu, kawatkan bonsen, maka kita di sini akan menyalankan bonsen. Untuk menyalankan bonsen, di sini ada 3 hal yang harus kita ketahui, yaitu pertama-tama ada piringan di sini untuk mengeluarkan memasukkan oksigen sehingga mempengaruhi warna api pembakaran. Yang kedua, kita di sini ada keranggas, gunanya untuk mengeluarkan gas yang akan dijadikan bahan pembakaran. Pertama-tama, kita menyalankan korek terlebih dahulu dan pastikan piringan bonsen dalam keadaan tertutup. Setelah itu, keluarkan keranggas secara perlahan-lahan hingga ke bawah ruat api. Jika api sudah keluar, di sini ada 2 warna api yang berbeda. Pertama, warna api oksidasi, 2 warna merah. Sedangkan pada partikum, kita menggunakan warna api berwarna biru, yaitu warna api pijal. Untuk mengubah warna api merah, kita putar piringan bonsen secara perlahan-lahan hingga berubah warna menjadi warna biru. Untuk mengutarnya, kita putar ke arah kiri. Jika api sudah berwarna biru, maka masukkan bonsen ke bawah kaki tiga untuk memanaskan larutan. Dan jika pemanasan sudah selesai, maka keluarkan bonsen. Lalu tutup piringan sampai keadaan tertutup lapar. Kemudian, putar lagi ke keranggas hingga api tertutup. Baik, sebelum kita melakukan penimbangan pada metode sedimetri di materi energi suantitatif, maka kita perlu mengetahui berapa berat yang ditimbang. Yaitu dengan menggunakan lemus thermalitas. Dimana buras diketahui sebanyak 0,1N. Lalu, kita masukkan dengan rumus masa per BE dikali 1000 per V. Dimana V di sini mulai jadi, yaitu ada V labu ukur sebanyak 100 mili. Masukkan rumus BE, yaitu BE per sama dengan MR per E. Di ketahui BE berjumlah 111. Lalu, kita masukkan dari rumus normalitas dengan diketahui 0,1N sama dengan masa dibagi 191 dikali 1000 per 100. Kami dapat masa yang perlu dipimbang, 1,1 gram untuk membuat larutan berpuk piringan. Sebelum melakukan titrasi, pertama kita harus membilas dan mengisi buret menggunakan larutan lokus sekundar yang akan digunakan. Berikut saya akan menjelaskan cara mengisi dan membilas buret pertama-tama. Putak kelaman tapi hingga beralah yang berlawanan. Kemudian, pindahkan hingga berada ujung meja untuk mempermudah pengisian buret. Kemudian, masukkan buret. Pastikan kalah pada buret dengan keadaan tertutup. Setelah itu, siapkan corong dan beras isap untuk mempermudah saat pengisian buret. Jika semua alat sudah siap, maka isi terlebih dahulu buret secara perlahan maha dengan dimulai sedikit. Kemudian, Kemudian, angkat buret dan putar secara perlahan maha. Hingga semua daerah sudah terjelas dengan larutan sekundar yang akan digunakan. Jika sudah, akan keluarkan larutan secara perlahan-lahan untuk mengisi ruang kosong yang ada di bawah karan. Pastikan tidak ada gelombong yang tersisa yang berada pada saluran di bawah. Setelah kelarutan terisir dari tanah pedas, maka keluarkan buret dan pastikan tanah batas diajak dengan mata. Kemudian, keluarkan larutan dengan memutar keran dengan posisi tangan kiri yang berada di depan keran, jari-jari-jari-nya. Kemudian, keluarkan secara perlahan-lahan. Lalu, setelah tanah batas sesuai dengan jari-jari-jari-nya, keluarkan larutan perlahan-lahan hingga mencapai tanah batas. Setelah itu, kembalikan posisi klien dan statik di posisi semula. Sekarang buret sudah terisi dengan larutan bekas benar yang akan digunakan. Sekarang, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum analisis konditatif pada pembangkuan ACA. Alat yang digunakan yaitu klien, lalu statik, kemudian buret untuk memasukkan larutan bekas sekunder, lalu ada labu element meyer untuk memasukkan larutan baku primer, kemudian ada corong, kemudian ada pipet selukuran, lalu ada batang pengaduk. untuk bahan yang digunakan, pada larutan baku sekunder menggunakan borax dengan konsentrasi 0,1M. Sebelum melarutkan borax, maka kita harus memanaskan wades dengan menggunakan air hangat untuk melarutkan borax. Lalu ada HCL sebagai larutan baku sekunder. Selanjutnya pada indikator fitrasi kali ini menggunakan indikator metil merah. Baik, sekarang kita akan melakukan fitrasi. Untuk melakukan fitrasi, pertama-tama isi pipet seukuran dengan menggunakan laluan kosek primer yang akan kita gunakan untuk fitrasi. sebelumnya, bilas terlebih dahulu. besi ukuran dengan larutan baku sekunder yang akan dipakai. Kemudian keluarkan. Baru setelah itu kita gunakan pipet seukan yang sudah dibersihkan dibilas untuk mengambil larutan untuk primer. ditempat. lalu pindahkan ke labu Ellen Mayer dengan posisi tegak lurus setelah itu selanjutnya kita menambahkan indikator ke dalam labu Ellen Mayer sebanyak buat detes indikator pandang titrasi kali ini menggunakan metil merah jika sudah maka selanjutnya kita akan melakukan titrasi untuk melakukan titrasi tepatkan kertas putih sebagai tanda untuk mempermudah saat terjadi perpindahan warna dari warna bening menjadi warna merah muda pada titik titrasi jika posisi sudah seperti ini maka taruh tangan kiri di keran buret dengan jari-jari pada kerannya lalu putar secara perlahan-lahan dengan labu Ellen Mayer mengocok dikocok dengan tangan kanan secara perlahan-lahan keluarkan larutan pada buret dengan kecepatan pertetes lalu putar labu Ellen Mayer dengan kecepatan konstan selamat menikmati 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 selamat menikmati